Baiklah semuanya disini saya akan menjelaskan cara pengurangan pecahan desimal Ada 6 soal yang akan saya jelaskan disini Untuk penjumlahan pecahan desimal atau pecahan koma sudah ada di video saya yang lain Ini modelnya atau cara menyusunnya ketika mengurangkan pecahan desimal Ini sama dengan cara penjumlahan pecahan desimal Nyusunnya itu sama Misalkan nomor 1 7,25 dikurangi 3,8 Itu nyusunnya 7,25 Komanya harus lurus koma disini 3 nya 3 itu satuan 7 juga satuan harus lurus pengurangan disini lurus dengan 7 Nah 8 nya lurus dengan 2 2 itu namanya perpuluhan 8 juga perpuluhan Baru dikurangkan Tidak ada angkanya kalau sudah di belakang koma gini Di belakang angka ini dikasih 0 juga tidak ada masalah Atau 5 dikurangi gak ada juga boleh 5 dikurangi 0 juga boleh sama aja Baru kita kurangkan biasa 5 dikurangi 0,5 2 dikurangi 8 tidak bisa menjadi 12 Pinjam 1 jadi 6 12 kurangi 8 4 ditulis disini Koma ditulis koma Ini masih 6 karena dipinjam 1 Dari ini tadi 2 6 dikurangi 3 3 Jadi hasilnya disini adalah 3,45 Nah caranya seperti itu Lagi biar lebih paham Nomor 2 12,9 Dikurangi 7,48 Sama 7 nya Atau komanya kita tulis dulu disini Nah depannya koma Ini ada angka 7 Berarti 2 lurus dengan 7 Kemudian ini 48 4 itu lurus dengan 9 Kemudian 8 Gak ada pasangannya yang di atas Kita tulis disini Gak ada angkanya Berarti disini angkanya 0 Sama kayak ini tadi Baru kita kurangi 0 kurangi 8 Gak bisa menjadi 10 pinjam 1 Disini menjadi 8 10 kurangi 8 2 Ini masih 8 Asalnya 9 Dipinjam 1 masih 8 8 kurangi 4 4 Koma Nah komanya lurus Ditulis koma disini 2 dikurangi 7 Gak bisa menjadi 12 12 kurangi 7 5 Nah sudah selesai 12 kurangi 7 5 sudah selesai Zamannya adalah 5,42 Nah seperti itu Lalu yang itu 58 Koma 125 Dikurangi 39 Koma 37 7 1 lurus dengan 3 2 lurus dengan 7 Tidak ada 5 ini lurus dengan tidak ada Ini berarti dikasih 0 Baru kita kurangkan 5 kurangi 0 Atau 5 kurangi Tidak ada Tadi Tetap 5 2 kurangi 7 Tidak bisa Menjadi 12 Ini ya Ini pinjam Ini masih 0 12 kurangi 7 5 Nah 0 kurangi 3 Tidak bisa Pinjam 1 Ini masih 7 Nah ini menjadi 10 10 kurangi 3 7 Koma Tetap koma 7 kurangi 9 Tidak bisa Pinjam 1 Disini nanti menjadi 4 Ini menjadi 17 17 kurangi 9 Itu 8 Kemudian ini 4 kurangi 3 1 Berarti ini hasilnya adalah 18 Koma 7 55 Nah Seperti itu Nah biar lebih faham lagi Sekarang Ini angka biasa Tidak ada koma-komanya Dikurangi dengan Yang koma atau desimal Itu bagaimana Ya kita susun aja 1 Dikurangi Nah disini Kalau tidak ada Apa namanya Komanya Berarti disini koma Ya satu koma Kemudian disini 0 koma 3 7 5 Kemudian dikurangi Dan ini kok tidak ada Tidak ada berarti Sama seperti yang sebelum-sebelumnya Kasih angka 0 Kalau tidak ada Berarti 1 itu Sama dengan 1,0000 Itu sama 1,0 Dengan 1 Itu sama 1,0 1,00 1,000 Itu sama aja Dengan 1 Sama Nah sekarang dikurangi Biasa 0-5 Tidak bisa menjadi 10 Pinjam 1 Dari sini 10-5 5 Ini 0-7 Hasilnya 10 Kan pinjam Dari sini Karena 10 Satunya Pinjam Dari sini Masih 9 9-7 2 Ini juga sama Dengan yang ini Hasilnya 10 Kurangi 1 Masih 9 9-3 6 Hasilnya 1 Dipinjam yang 0 tadi Disini Ini masih 0 0-0 0 Komanya Kita luruskan 0,625 Jadi ini nilainya 0,625 Nah bagaimana untuk soal ini Sama aja caranya Ini saya habis dulu Untuk menjawab soal Jadi yang penting itu Penjumlahan maupun pengurangan Komanya kita luruskan Kita susun ke bawah Komanya kita luruskan Kalau ada pertanyaan Bagaimana kalau tidak disusun ke bawah Ya boleh saja Kalau misalkan mau tidak disusun ke bawah Tapi Angkah Angkah Alangkah lebih Baiknya jika disusun ke bawah gini Kenapa? Biar lebih hati-hati Dan lebih teliti Kalau ngerjakan Jadi disusun ke bawah itu lebih Teliti Sekarang 12 Dikurangi 7,833 Ini sama 2 itu satuan 7 juga satuan Kita luruskan 0,833 Nah Sama kayak 1 tadi Kalau 1,000 Juga sama ini 12,000 Kita kurangkan 0 kurangi 3 Tidak bisa Ini masih 10 Pinjam 1 dari sini 10 kurangi 3 7 Ini hasilnya 10 Hasilnya 0 ya 0 Pinjam 1 disini Ini jadi 10 10 kurangi 1 disini Masih 9 Sama kayak yang tadi 9 kurangi 3 6 Ini juga masih 9 Pinjam 1 dari sini 9 kurangi 8 1 Kalau ini 1 kurangi 7 Tidak bisa Pinjam dari sini 11 11 kurangi 7 4 Berarti jawabannya adalah 4,167 Nah Begitu caranya Terakhir ini sama 0,7 Dikurangi 0,0 Disini 1 2 8 Dikurangi Tidak ada angkanya Kita kasih 0 Kalau pertanyaannya Apakah Setiap Di belakang koma Gini Kalau tidak ada angkanya Boleh dikasih 0 Boleh 0,3 0,3 Ini berarti 0,0,0 Itu boleh aja 0,4 0,0,0 Itu sama aja Dengan 0,4 Oke ya 0 kurangi 8 Tidak bisa Masih 10 Kurangi 8 Ini 2 Pinjam dari sini Ini berarti masih 9 9 kurangi 2 7 Ini juga masih 9 Pinjam dari sini Ini masih 6 9 kurangi 1 8 6 kurangi 0 6 0 kurangi 0 Tetap 0 Jadi hasilnya adalah 0,6872 Caranya seperti itu Ini adalah cara Pengurangan pecahan desimal Jika ada pertanyaan Silahkan dituliskan Di kolom komentar Dan jika ingin Dibuatkan videonya Tentang soal yang disampaikan Nanti saya buatkan videonya Terima kasih Semoga bermanfaat Amin